Terima kasih. Terima kasih. Bersemangat tinggi, penuh gairah ketangguhan dalam berjuang menghadapi kesulitan, berperang, dan sebagainya. Dengan demikian, militansi dapat diartikan seseorang yang memiliki sifat tangguh, bersemangat dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi, enam definisina, militansi berasal dari militan. Maka isi pelayan BAS GBKP, maka BAS Tata Geri Jantai singkatkan adalah pendeta, pertua, diakil, ras enda disebut pelayan khusus. Nah, sebagai pelayan khusus berfungsi untuk memperlengkapi seluruh warga GBKP agar mereka melaksanakan misi GBKP. Jadi, enda batis dibandingkan ras Epesus 4, ayat 11-15. Nah, jemaat adalah semua warga GBKP terdiri dari warga baptis. Yaitu yang telah menerima baptisan kudus, kemudian yang kedua warga Sidi, ataupun sering kita sebut ngawan, yang telah menerima pengakuan percaya atau Sidi, dan anak warga GBKP yang belum dibaptis. Jadi, endam jemaat, atau disebut warga GBKP, jana enda batis dibaca bas Tata Geri Jantai pasal 6. Nah, seperti ditulis dalam Tata Gereja pasal 6.2, warga dipanggil untuk melaksanakan misi. Jadi, jelas si Tuhuna Bas Tata Geri Jantai, maka Labo hanya serayan-serayan si melakukan misi. Tapi, semua juga warga jemaat. Nah, militansi pelayan dan jemaat artinya, baik pelayan maupun jemaat memiliki semangat tinggi dan gairah untuk melakukan misi dan tugas pelayanan di GBKP. Jadi, enda memang tantang entahlah ya, sebab arah Kaising Gondai Turiken Modramenta, Pendeta Christopher Sinudinga, menjadi usaha dan pergumulan kita sampai hari ini, bahwa kehadiran jemaat saja untuk 50% susah dengan siakab. Bahkan, Anda yang katakan Modramen, untuk gereja-gereja besar, mencapai 40% itu pun suatu hal yang sulit. Jadi, enda itu akan faktana, Bunda Haribas Tengah teman dari Jantai. Emaknya, teologi pelayanan. Kata melayani dalam perjanjian baru, ada beberapa kata yang sering digunakan. Enda memang biasa hanya merefresh, manbanta kerina ya. Si pertama, diakonia, yang awalnya berarti menyediakan makan di meja untuk majikan. Tapi, bas lukas 22, ayat 26-20 itu, Yesus memberi arti yang baru. Yaitu melayani orang yang justru lebih rendah kedudukannya dari kita. Jadi, ijendam sidah, uga Yesus memberi makna yang baru dalam diakonia. Dan maka si peduakan dolos, yang artinya adalah budak. Paulus memakai kata ini di mana kita yang dulunya adalah budak dari kuasa jahat, budak dari iblis, atau budak dari dosa, dan sekarang kita telah dibebaskan oleh Kristus, supaya kita bisa menghamba kepada Kristus. Jadi, gundari kita adalah milik Kristus. Maka Latreia, kata ini dalam perjanjian baru digunakan dalam arti menyembah, atau beribadah kepada Tuhan. Dalam arti 4, ayat 10. Seperti juga dalam Roma 12, ayat 1, di mana Paulus berpesan, supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Endai biasa dipakai kata Latreia. Nah, apa sebabnya kita didorong untuk melayani Tuhan dan orang lain? Jadi, Endamdai sisahkan panditanta ya, Modramenta, Christopher, Sinulinga, bahwa yang menjadi motivasi dalam melakukan pelayanan itu penting. Jadi, bukan hanya soal melakukan, tapi apa yang mendorong seseorang melayani Tuhan. Tentu, karena Tuhan sendiri telah terlebih dahulu melayani kita. Ya, seluruh kehidupan Yesus sampai kematiannya dilakukan Yesus untuk melayani dan menyelamatkan hidup kita. Tuh kata si Deban, karena Allah di dalam Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Eh, maka kita pilih di loka guna ngkelengi kala si Deban. Mungkin Enda cocok ya, tema PJJ Enda bahas minggu Enda. Nah, respon berkat dan kebaikan Allah. Dalam kejadian 12 ayat 1 sampai 3, berfirmanlah Tuhan dan seterusnya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat dalam bahasa Ibrani Beraka, sering dihubungkan dengan karunia benda atau materi. Dan tentu, berkat Tuhan tidak hanya dalam hal materi atau bendawi. Nah, kemudian yang kedua, Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus. Jadi, Paulus melihat lebih jauh. Berkat Abraham itu bukan hanya berkat soal keturunan, bukan hanya berkat soal kekayaan. Tapi, Paulus melihat lebih jauh bahwa berkat itu menunjuk kepada Injil Kristus. Janji Allah kepada Abraham, bahwa sejak semula, maksud Injil adalah untuk memberkati semua bangsa, yaitu menganugerahkan keselamatan dan kemurahannya. Nah, Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa memang bukan hanya berkat rohani yang disediakan bagi kita, yang dipanggil dalam Kristus Yesus, melainkan berkat dan kebaikan-kebaikan Allah yang dapat juga kita alami dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Misalnya, Mati Sunamai 33 yang sering kita perdengarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kalau kita baca lagi di 1 Korintus 1, E26-29, Paulus mengatakan kepada Jemaat Korintus, ingatlah bagaimana dulu keadaanmu waktu dipanggil menjadi percaya, tidak banyak orang-orang terpandang, ini, narasi debanna, tapi gundari, uga kegeluhendu singgulit ibas Kristus. Jadi luar biasa juga, mereka diberkati setelah menerima Kristus. Berkat dan kebaikan Allah inilah menjadi dasar, memberikan semangat bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil Kristus. Ada sisadari, uga ulina dibata, sisadari uga kelengna tenaman banta, maka tentu anda jadi semangat menbanta, memiliki jiwa militan, ibas tengah-tengah kegeluhendam. Militansi pelayan dan jemaat. Kaisi bancir bancaturah militansi, ibas pelayan ras jemaat. Jadi anda labulit bedana ya, antara pelayan ras jemaat. Uga maka banciturah militansi, sikap militan, ibas dirinya. Si pertama lebih, kesadaran dan mengalami anugerah Tuhan. Ia akan mendorong pelayan dan jemaat, militan dalam pelayanan. Jadi anda labulit hilangkan ras jiwa militan. Uga kesadaran ta, uga kita ngomongalami anugerah Tuhan. Hadini nabas episyus 2, waluh se-sepuluh, ya maka kita indah terkelinder, kita ikan perkuah hati dibata, jana guna kaya. Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi indah. Maka bahasa Yohanes 10, bagaimana kesadaran dan mengalami anugerah Tuhan itu bisa terjadi? Eh, karena pekerjaan daripada roh kudus. Roh kudus itulah yang menyadarkan kita betapa kasihnya Allah itu yang telah menyelamatkan kita melalui penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Eh, maka di Paulus Nina Basada Kurintis 5, siwa se-sepuluh, ya dibandingkan dengan rasul-rasul Sideban, aku masih jahatna ya sila, apa namanya, sila layakna. Nah, karena itulah aku bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Jadi kesadaran akan anugerah, kesadaran akan keselamatan si Mubarakim dibata, inilah yang membuat orang akan memiliki jiwa militan, ibas pelayanan. Si peduakan, endepela baci si lepaskan, kuasa dari roh kudus lah, menggerakkan jiwa menjadi militan. Jadi tanpa dorongan roh kudus, tanpa roh kudus menguasai dan menggerakkan kita, labu baci kita jadi militan. Endepela Yesus sendiri, ibas kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. BGP bahas kisah 2 ayat 14, setelah peristiwa Pentecostal itulah kita melihat bagaimana Petrus dan murid-murid lainnya, dan orang-orang percaya pada zaman itu, memiliki jiwa yang militan. Maka makna panggilan gereja, jemaat dan pendeta, atau boleh juga pertua dan diaken, bukan hanya pendeta, atau pertua dan diaken, melainkan seluruh jemaat dipanggil untuk mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Kuanggap enda, baliras tema pelayanan, kita bahas tahun enda. Jemaat dipanggil menjadi pelaku aktif dalam pelayanan. Nah, panggilan ini menyadarkan gereja, bahwa setiap anggota gereja adalah subjek pelayanan, yang harus saling memperdayakan dalam pelayanan. Jadi juga kita saling mengisi, saling menopang sadarasi debana, gelak, kerina bergerak untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, bahas tengah-tengah gereja. Nah, setiap orang telah diperlengkapi oleh Allah untuk dapat melakukan tugas panggilan Allah. Jadi setiap jemaat diperlengkapi dengan spiritual gift, karunia rohani, heart, hati, abilities, kemampuan, personality, kepribadian, dan experience, pengalaman. Jadi, krina kita indah lipas kita, yang berikan dibata karunia-karunial, khusus menbanta krina, bagaimana punya hati yang khusus diberikan dibata. Ras kemampuan sih berbeda. Kepribadian, krina labuli keperbedaan silam jilai, tapi semua kepribadian dipakai untuk melayani. Petrus beda ras Thomas, tapi Thomas pun perlu dalam pelayanan, Petrus pun perlu dalam pelayanan, Filipus pun perlu dalam pelayanan. Ras pengalaman-pengalaman tentu, menjadi modal, ibas kita melakukan pelayanan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul rastusna untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tumbuh. Jadi pendeta, pertua dan diakan tidak boleh melupakan tugasnya untuk memperlengkapi jemaat supaya dapat melakukan tugas pelayanan. Jadi maka si pertama, labet silang sebagai pelayan, kita harus terus mengisi diri. Baik oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain, demikian juga khususnya kata dibata. Nah, dan tentu kita juga menjadi teladan bagi jemaat sehingga jemaat akan diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Tanpa diragukan, suatu jemaat itu lebih sehat secara rohani bila seorang gembala membagi pelayanan dengan para anggota gereja. Kemitraan semacam ini perlu dan bermanfaat untuk peningkatan kaum umum. Jadi labu mungkin pelayan saja, tapi juga kita bekerja sama jemaat dibas melayani. Kesimpulan dan penutup, dalam sejarah awal kekristianan yaitu zaman rasul-rasul nyata sekali bagaimana militansi para rasul pelayan dan jemaat orang percaya, roh kudus menggerakkan rasul-rasul dan orang percaya untuk terus menyaksikan Injil Kristus. Kuasa dan penyertaan roh kudus nyata dalam pelayanan yang dilakukan oleh pelayanan. Kiranya hal yang sama terjadi atas kita sekarang, atas GBKP, dan sikap militan tidak boleh pudar dari kita. Bagi Nina Roma 12 S11 ya. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Jadi endam kuakap, si banci sehken kami, ibas militansi pelayan dan jemaat, emakau lihken kami, mangkam agik kami, pendeta Melki Sedek. Gujur. Ya, bujur bang, ibas penjelasan si ngobreken abang, lalu tema militansi pelayanan dan jemaat. Militansi pelayan dan jemaat. Ya, menembatak rina, mari teman-teman ke kakak rasa abang, mbak Cisi tamakan ibas chatbox karena penunggu nentah, tapi tanggap nentah. Bujur. Bujur. El-u--- selamat menikmati Oke, dari penungkunan pertama Ibas pendeta R. Barus Runggun sama Rinda Naksikan Jesus Oke, sentabi Pertua Julius Ginting, MKL Alu penungkunan Militan Pejuang Apakah Musa juga Banci si katakan militan Si Salasada membela Bang Sana Ya, silahkan kami Bang Ya, bujur Jadi Kau akap Labu kau akap Kita perlu ragu ya Aku Misin ngebas Pusuhku bahwa Musa adalah Seorang yang Militan Ya, dia pejuang Untuk Membela Bangsanya Tentu Nkai Maka Banci Hadir sikap Militan Ibas Musa Sebab Sebab Dibata sendiri Si Ngo Memperlengkapi Ia Ya Hadisidah Sebelum Dibatan Dilo Musa Pe Jiwa Bas iya Karena Keleng Atena Bang Sana Nkulib Ya, emak Kasidah Uga Iya Munuh Kalak Mesir Ibas Idahna Kalak Mesir Mekpeki Kalak Israel Jadi Jepeng Nkulib Teridah Jiwa Pejuang Musa Jiwa Militan Y Emä Iy 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 Iy